Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk berode dari tanggal 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2022. Oke, reading kali ini simpannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya, untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang langsung kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Ace of Pentacles, 4 koin, 8 cawan, 4 pedang, 10 cawan, 3 pedang, 9 pedang, dan kartu The Emperor. Dan temanya adalah kartu 3 tongkat. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu Judgment. Oke, Scorpio, kartu Judgment. Kartu Judgment biasanya melembangkan sebuah keputusan yang sangat tepat ya. Sebuah keputusan yang tepat, yang terbaik. Jadi artinya Scorpio mungkin dalam minggu ini, sebagian besar dari kalian, mungkin akan melakukan sebuah keputusan yang sangat tepat. Keputusan yang paling bermanfaat untuk dirimu sendiri. Jadi kira-kira keputusan apa yang ingin kamu lakukan, Scorpio, untuk minggu ini. Jadi ada sebuah keputusan, pilihan, langkah, ya. Yang ingin kamu tentukan dalam minggu ini. Bisa mengenai apa saja, misalnya mungkin keputusan mengenai hubungan cinta, keputusan mengenai pekerjaan, ya, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa pertimbangkan semuanya dengan detail, ya, pertimbangkan pro dan kontranya. Soalnya memang ada sebuah keputusan yang terbaik yang akan kamu lakukan, Scorpio, mengenai suatu hal dalam minggu ini. Mungkin keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya, ya. Terus di bawahnya ada kartu Desan juga. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo, ya. Kartu Desan melambangkan kejelasan. Jadi artinya memang untuk minggu ini, kamu itu akan mendapatkan sebuah kejelasan. Sehingga kejelasan tersebut nantinya bisa kamu gunakan untuk membuat keputusan yang paling tepat dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi semuanya akan terlihat dengan sangat jelas, Scorpio. Jadi kamu itu bisa melihat sumber masalah yang sedang kamu alami saat ini, ya. Jadi kejelasan tersebut akan terungkap ke permukaan yang nantinya kamu itu merasa lebih siap hatinya untuk melakukan keputusan yang terbaik, ya, dalam minggu ini, oke. Terus di bawahnya ada kartu Empat Cawan dan kartu The Hangman. Jadi artinya, Scorpio, aku lihat mungkin akhir-akhir ini kamu itu lagi merasa bosan, ya. Lagi merasa kurang puas dengan kartu Empat Cawan ini. Ada suatu hal yang membuat hatimu itu nggak puas. Misalnya mungkin lagi mengalami ketidakpuasan dalam kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, ya. Bisa juga mungkin ketidakpuasan dalam hubungan cinta. Jadi kamu itu lagi merasa gampang nggak puas akhir-akhir ini, Scorpio. Dan dengan kartu The Hangman, mungkin akhir-akhir ini kamu itu lagi menantikan berita yang sangat penting, ya. Bisa juga mungkin kamu itu lagi menantikan sebuah kejelasan dari seseorang. Bisa juga mungkin kejelasan mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat kamu nggak puas akhir-akhir ini, Scorpio. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Di sini kamu itu lagi seolah-olah mencari sebuah berita ataupun informasi baru, ya. Jadi intinya dengan kartu Judgment, untuk minggu ini ada sebuah keputusan yang terbaik yang akan kamu lakukan, ya. Jadi pertimbangkan semuanya. Terus tema untuk bintang Scorpio dalam minggu ini adalah kartu 3 tongkat. Tree of Wands, ya. Oke. Kartu 3 tongkat melambangkan beberapa hal. Yang pertama, kartu ini melambangkan kerja keras. Jadi artinya untuk minggu ini secara umum bisa dikatakan, ya, Scorpio, kamu itu lagi ingin bekerja keras. Bekerja keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan yang sedang kamu tentukan, ya. Misalnya mungkin kamu itu lagi bekerja keras untuk mendekati seseorang, untuk memperbaiki suatu masalah, ya. Kerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangan, kondisi dalam karir, dan sebagainya. Jadi untuk minggu ini kamu itu siap untuk lebih ekstra kerja keras. Nah, soalnya mungkin kamu itu ingin berhasil untuk minggu ini, ya. Dan dengan kartu Judgment, mungkin dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan kamu itu siap untuk bekerja keras dalam menentukan keputusan yang terbaik dalam minggu ini, ya. Terus bagian lain, kartu tiga tongkat juga melambangkan proses penantian. Jadi ceritanya memang beberapa dari kamu lagi menantikan sebuah berita informasi yang sangat penting untuk minggu ini. Misalnya mungkin informasi mengenai pekerjaan, ya, berita dari seseorang, dan lain-lain. Jadi perlu untuk selalu bersabar. Dan dengan kartu Judgment, aku lihat memang ada sebuah keputusan yang ingin kamu lakukan, Scorpio. Akan tetapi memang sekali lagi kamu itu lagi menantikan berita tersebut. Menantikan kejelasan, agar kamu itu lebih siap dalam mengambil keputusan yang tepat dalam minggu ini, ya. Jadi kalau bisa bersabar dulu, oke. Terus kita lanjut, ya. Untuk reading kali ini, readingnya akan dibagi menjadi dua bagian. Untuk awal minggu, dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, ada kartu Ace of Pentacles, dan kartu 4 Coin. Jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kamu masih menantikan berita yang sangat penting. Kenapa? Soalnya kartu 4 Coin juga melambangkan proses penantian. Jadi di sini ada dua kartu, nih, yang sama-sama melambangkan proses penantian, ya. Kartu 3 Tongkat, dan kartu 4 Coin. Jadi jelas sekali, di awal minggu kamu itu lagi menantikan berita yang sangat penting, Scorpio. Mungkin ada hubungannya dengan segi pekerjaan dan keuangan. Di sini ada kartu Ace of Pentacles, ya. Nah, misalnya mungkin lagi menantikan kabar dari mengenai kondisi pekerjaan, ya. Kondisi bisnis, kondisi keuangan di awal minggu. Nah, terus sebelumnya ada kartu 3 Pedang dan kartu 10 Cawan. Jadi hati-hati, Scorpio. Kemungkinan besar di awal minggu, beberapa dari kamu akan mengalami kekecewaan, ataupun berasa frustasi dalam sebuah hubungan. Ya, bisa dengan siapa saja. Misalnya mungkin hubungan dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang yang kamu sukai, ya. Jadi di sini kamu itu gampang frustasi di awal minggu. Aku lihat di sini, 3 Pedang. Mungkin ada seseorang yang membuat kamu merasa frustasi hatinya. Jadi perlu untuk hati-hati, ya, teman-teman. Jadi dengan kartu Judgment, tentukan keputusan yang paling tepat. Sehubungan dengan masalah tersebut, ya. Misalnya mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, frustasi. Tentukan keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut di awal minggu, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 3 Tongkat. Jadi beberapa dari kamu mungkin lagi ingin bekerja keras untuk memperbaiki kekecewaan tersebut. Bagi yang lain, memang kamu itu lagi menantikan berita yang sangat penting, ya. Di awal minggu dengan kombinasi kedua kartu ini, oke. Terus kita lihat energi untuk di akhir minggu, ya. Yang pertama ada kartu 8 Cawan dan kartu 4 Pedang. Jadi ceritanya di akhir minggu mungkin beberapa dari kamu lagi butuh istirahat banget, ya, Scorpio. Di sini ada kartu 4 Pedang. Jadi kamu itu lagi butuh istirahat, mungkin dikarenakan terlalu capek, ya. Atau bisa juga mungkin terlalu banyak tekanan yang sedang kamu alami. Jadi kamu itu lagi butuh istirahat. Ingin menenangkan hati dan pikiran ke arah yang lebih tenang kembali. Ya, di satunya ada kartu 8 Cawan. Jadi artinya memang di akhir minggu kamu itu lebih fokus untuk meninggalkan masa lalu. Mungkin lagi berusaha keras untuk keluar dari sumber kesulitan yang telah terjadi selama ini, ya. Dengan kartu 8 Cawan ini. Kamu itu lagi berusaha keras untuk keluar dari masa lalu. Keluar dari sebuah permasalahan sulit. Dan perlu untuk selalu kerja keras dengan kartu 3 Tongkat sebagai tema utama tadi, ya. Mungkin di akhir minggu ceritanya kamu itu juga ingin kerja keras, loh. Kerja keras untuk apa? Untuk keluar dari kesulitan tersebut. Mungkin lagi mencari sebuah cara, solusi, ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 Pedang. Jadi hati-hati. Beberapa dari kamu masih terlalu banyak pikiran di akhir minggu, Scorpio, ya. Banyak hal yang membuat kamu khawatir, gelisah hatinya, nggak tenang. Misalnya mungkin lagi memikirkan seseorang, memikirkan keluarga, bisa juga mungkin lagi memikirkan kondisi keuangan, ya. Dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat hatimu itu lagi khawatir. Gelisah banget aku lihat di sini, teman-teman. Ya, 9 Pedang. Jadi memang perlu untuk mencari ketenangan dengan kartu 4 Pedang tadi, ya. Tentukan dengan sebaik mungkin, jangan terburu-buru. Bagi kalian yang ingin mengambil keputusan di akhir minggu, kalau bisa lebih tenang, ya. Jangan terburu-buru. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang butuh waktu. Butuh waktu yang agak panjang, agak lama ketika ingin mengambil keputusan 4 Pedang ini. Jadi pertimbangkan semuanya dengan hati-hati, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Emperor. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries. Kartu ini melambangkan sebuah kendali. Jadi jelas sekali di akhir minggu, mungkin kamu itu lagi ingin mengendalikan pikiranmu sendiri, teman-teman. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Kenapa? Soalnya kamu itu lagi banyak pikiran, ya. 9 Pedang di akhir minggu. Jadi di sini kamu itu lagi fokus untuk mengendalikan pikiran. Mengendalikan emosimu sendiri. Mengendalikan perasaanmu sendiri, ya. Jadi perlu untuk menjaga hatimu dengan sebaik mungkin di akhir minggu. Bagian lain memang di sini kamu itu lagi ingin mengendalikan situasi yang sedang kamu alami ke arah yang lebih baik. Mungkin lagi mencari cara, ya. Cara solusi tertentu untuk keluar dari kesulitan tersebut. Dan intinya dengan kartu tiga tongkat sebagai tema utama, secara umum bisa dikatakan dalam minggu ini kamu itu siap untuk bekerja keras. Scorpio, menginvestasikan seluruh waktu dan tenaga ke dalam suatu usaha yang sedang kamu lakukan. Baik itu dalam cinta, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya, ya. Jadi untuk minggu ini, aku lihat memang kamu itu semangat, semangat untuk kerja keras, ya. Bagian lain memang ada sebuah berita yang sedang kamu nantikan dengan kartu tiga tongkat ini, ya. Berita mengenai pekerjaan, misalnya, bisa juga mungkin berita mengenai seseorang, dan lain-lain. Jadi tentukan keputusan tersebut dengan sebaik mungkin, judgment, ya. Mungkin ada sebuah keputusan yang ingin kamu ambil, langkah keputusan terbaik, ya. Mungkin untuk keluar dari sumber permasalahan tersebut, Scorpio. Terus di awal minggu memang sebagian dari kalian memang lagi menunggu kabar yang sangat penting dengan kartu empat koin ini, ya. Mungkin ada hubungannya dengan segi pekerjaan dan keuangan, asus pentikos. Bagian lain memang ada sebuah rasa frustasi, kekecewaan dalam suatu hubungan. Jadi hati-hati, ya, di awal minggu. Terus, sedangkan di akhir minggu memang kamu itu lagi banyak pikiran, sembilan pedang, ya. Jadi butuh waktu yang lama untuk berpikir, ya, empat pedang. Tentukan dengan sebaik mungkin, solusi yang diperlukan, ya. Kendalikan hatimu, kendalikan pikiranmu, Scorpio, di Emperor. Kendalikan masalah yang, kendalikan situasi yang sedang kamu hadapi ke arah yang lebih baik. Jadi jangan lupa selalu bekerja keras, ya. Jangan menyerah di tengah jalan, oke. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya, ya. Semoga readingnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.